Rizky Riz Lo beneran gak mau cerita ke gue soal mantan lo satu-satunya itu yang pernah lo milikin Udah lah gak penting Masa lalu gak perlu diungkit-ungkit Lagian kan sekarang gue gak ada perasaan lagi sama dia Sekarang lo tau sendiri gue perasaannya sama siapa? Iya gue tau Tapi kan gue tetap penasaran sama tuh cewek Gue pengen tau Sosok seorang wanita yang pernah mengambil hati sobi gue itu kayak gimana Ya bu Lo kan sahabat engu Kepo banget sih lo Ya elah Gue kepo makanya lo kasih tau biar gue gak kepo lagi Harus banget apa ya orang-orang keluhan kayak gitu Sumpah ya Cid ya Gue gak bisa pikir lagi sama lo Cid Kemarin lo udah ninggalin gue Buat pergi sama cowok yang gak kenal Sekarang lo melasih-asihkan putra krakul dia Maksudnya apa? Maselin banget sih Ata Gak tau apa-apa aja asal ngomong Yudis kita cabut aja Eh Cid Citra Tak Apa sih Cing? Gak marah gue belum selesai ngomong juga Gue mau ngecer cewek gue lah Iya ntar dulu gue belum selesai ngomong Fanya sama Tasha kayak ngindar gitu ngeliat gue Jangan-jangan mereka tau apa yang direncanain Mel ke Pangeran Makanya mereka buru-buru menghindar Gak usah Enggak gak urusan Citra nanti aja lu ikut gue aja dulu Eh Cid tapi Ayo 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 Siapanya Tunggu Yaa iya Mau kemana lo ha Kenapa ada apa emangnya kok mengalangi gue sama dia Gak usah pura-pura polos Mending kalian berdua kasih tau ke kita Apa yang dia rencana animal ke Pangeran hmmm kayaknya kan kalian berdua gak ada urusannya ya sama drama-drama itu semua so buat apa harus gue yang ngasih tau gak penting deh kayaknya oh justru penting penting banget karena kita berdua sahabatnya pangeran kenapa? masih gak mau ngasih tau juga sekali lagi gue kasih tau sama kalian mending kalian ngomong ke kita berdua atau kalian berdua atau apa? lo mau ngancam gue? lagian kalian ngapain sih ngikutin kita? gak ada bunanya tau gak? kita gak tau kok tentang rencana mel apaan oh ya? kalo emang kalian gak tau apa-apa kenapa tadi kalian ngindar waktu ketemu sama gue? ya kita malas aja ketemu kalian dengan yang udah selevel receh and asungan exactly apalagi ya? asungan dan receh? kok atas tiba-tiba aneh gini deh? oke jadi gue sama Gio ini sekelas asungan dan receh iya kan? lo gak nyesel apa ngomong gitu ke kita? maksud lo? vanya vanya padahal baru aja gue mau ajak lo jalan tapi kayaknya gak jadi deh tapi kayaknya gak jadi deh karena gue kan udah gak sekelas lagi sama lo gue kan cuma asungan dan receh-an iya kan? tak lo ngapain ngomong kayak gitu? gue gak mau ya jalan sama mereka berdua oh oke kalo gitu berarti lo nolak gue yaudah gue jalan sendiri aja wewe siapa bilang gue gak mau jalan sama lo gue mau kok jalan sama lontak justru gue yang oga maksud lo apa ngomong kayak gitu sama gue Gio? lo bilang gue receh-an dan asungan iya emang lo pikir lo siapa? lo itu cuma penggoda yang gampang digoda sama asungan dan receh kayak gue segitu doang lo segitu doang lo gue peringatin sama kalian berdua titip salam sama Mel bilang gak usah macem-macem lagi ke pangeran paham? vanya lo mikirin apa sih? lo tau gak sih lo tadi tuh teriak-teriak sampe diliatin orang? untung lagi gak ada mel-malu-maluin banget deh yang lagian Atta kayak serius gitu mau ngajakin jalan oh my siapa sih yang gak mau? oh my gosh vanya lo tuh kapan pinternya Atta kan udah jelas-jelas fix pacaran sama cewek receh mana mungkin mau dia ngajak jalan lo pikir sedikit lah think Tasha wait shit lo kenapa sih? ikut lagi sama Atta udah deh Riz lo gak usah bahas soal itu lagi gue lagi males abis ini lo mau kemana? kayaknya sih gue mau ketemu sama kontri gue ikut lo ikut gue kelas ngobrol sama lo ya apaan sih? gue gak mau eh kok lo gak mau sih? hah? lo pengen masalah kita berlarut-larut ayo pak pak apaan sih lo? justru gue pengen selesaiin masalah kita sekarang juga Cid gue gak pengen punya masalah sama pacar sendiri gak perlu ada lagi yang diomongin kak mending lo minggir ya riz ya riz ya riz ya riz gue pengen masalah gue sama Cidra selesai hari ini juga karena gue mau hubungan gue sama Cidra gak stuck jadi gini aja gue juga pengen ngenalin Cidra ke papa mama tak mending lo selesaiin masalah lu sama Cidra sendiri deh aneh buat gue sama Rizky berada diantara kalian kayak begini emangnya kalian pikir gue berdua ini tembok penyekat apa? gue cabut Cid enggak kalo lo cabut gue juga cabut please Cid lo juga gak gak cabut Cid gue pengen selesaiin masalah ini sama Cidra sekarang juga dan gue pengen kalian berdua jadi saksi lo juga sih Cid buruan kelamaan lo selesaiin urusan usah mata gue juga masih banyak urusan kali lo juga tak kalo ada yang pengen lo omongin ya lo omongin sama Cidra lo berharap apa gue sama Rizky nungguin kalian baikan ya gak bisa lah ya udah lo dulu yang ngomong ya lo lah yang jelasin duluan kan lo yang mulai semua Cid ya 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 ini tuh udah mau jam 12 lo masih belum hubungin Mel lo belum bilang lo mau ketemu sama dia kan gue udah bilang potriusus goreng gue gak akan mau hubungin Mel apalagi ketemuan sama dia dan kalau ketemu cuma buat apa buat minta dia jadi tunangan gue gue kan gak mau alurahan gue mohon lo lakuin ya ini semua demi demi siapa? demi gue coba deh lo jujur sama gue lo bisa kayak gini karena lo ditekankan sama om Raymond please jujur sama gue enggak enggak ada yang neken gue gue udah terhasut ya sama om Raymond gue harus ingetin sama lo om Raymond itu orang yang paling licik yang gue kenal coba lo pikir deh mungkin aja kan om Raymond pura-pura sayang sama ibu tapi ujung-ujungnya untuk apa? untuk neken lo doang supaya om Raymond sama Mel dapetin apa yang mereka mau coba lo pikirin secara baik-baik deh putri usus goreng enggak mungkin om Raymond tuh tulus sayang sama ibu semua yang lo pikirin tentang om Raymond itu salah pangeran om Raymond itu bener-bener tulus cinta sama ibu tanpa punya niat licik atau apapun kayak yang lo pikirin joe apa Epic how Terima kasih.